Soal nomor 2, sebuah kawat terbuat dari logam yang panjangnya diketahui L sama dengan 8 meter dan diameter D sama dengan 16 mm pangkat 2 sama dengan 16 x 10 pangkat min 3 meter ke milimeter berarti min 6 ya, min 6 meter pangkat 2. Mempunyai hambat jenis yaitu 3,14 x 10 pangkat min 8 meter besar hambatan logam tersebut berarti yang ditanya adalah R. Nah jadi rumus dari hambatan itu adalah Rho x L per A, nah kita ganti Rho nya adalah 3,14 x 10 pangkat min 8. Nah L nya adalah 8, A itu kita ganti jadi 3,14 x D, D kuadrat ya, jadi A itu adalah P D kuadrat per 4. Jadinya kalau ini kita kuadratkan berarti itu 16 x 16 x 10 pangkat min 12 ya, ini dikuadratin per 4. Nah gak usah dikaliin nanti mana tau dia bisa dicoretkan, ini bisa dicoret, habis. Kemudian ini bisa dibagi, ini sisa 4. Nah kemudian jadinya ini juga bisa dicoret nih, ini sisa min 4, ini sisa habis. Berarti jadinya ini ya, 8 x 16 x 10 pangkat min 4. Nah ya jadinya R sama dengan, ini dibagi 8,1 dibagi 8,2 berarti jadinya 1 x 2 x 10 pangkat min 4. 1 x 2 itu sama dengan 0,5, min 4 naik ke atas jadinya x 10 pangkat 4. Atau sama dengan, 5 x 10 pangkat 3. Atau sama dengan 5000 ohm. Oke.